Setelah menjalani pemeriksaan hampir 24 jam, dua dari enam tersangka yang tertangkap operasi tangkap tangan oleh KPK keluar dari gedung KPK Jumat Dini hari tadi. Kedua tersangka langsung ditahan oleh KPK, yakni Gatot Rahmanto, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, dan disusul Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Sunjaya menyangkal dirinya dijanjikan menerima uang 100 juta dan membantah adanya uang suap 6 miliar yang berada di rekeningnya. Keduanya telah ditetapkan tersangka oleh KPK usai terjaring OTT pada Rabu kemarin. Bupati Cirebon ini terindikasi kuat menerima suap terkait mutasi sejumlah jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon. KPK juga telusuri adanya indikasi suap lain terkait kreatifikasi proyek di lingkungan Pemkap Cirebon. Pasalnya ada aliran dana mencurigakan senilai 6 miliar rupiah yang diduga ditujukan pada Sunjaya. Ditujukan pemberian oleh GAR kepada Sunjaya melalui ajudan Bupati sebesar 100 juta terkait di atas mutasi dan pelantikan GAR sebagai Sekretaris Dinas Kekejaan Umum dan Penatan Luar Kabupaten Cirebon. Menerima adanya atau janji oleh Bupati Cirebon terkait mutasi, rotasi, dan promosi jabatan serta terkait proyek dan berizinan di pemerintahan Kabupaten Cirebon tahun angkaran 2018. Sebelumnya penyidik menangkap 6 orang di tempat-tempat berbeda saat OTT. Dari masing-masing lokasi, KPK menyita sejumlah uang tunai dan bukti transfer ke rekening penampungan milik Bupati atas nama orang lain. Totalnya yakni 225 juta rupiah dan bukti transfer 6,4 miliar rupiah. Empat orang lainnya kini masih menjalani pemerisaan di KPK. Sementara itu, pasca OTT, situasi di kantor pemerintahan Kabupaten Cirebon berjalan normal. Tim Liputan melaporkan untuk NET.